Kembali lagi guys, ketemu lagi dengan saya di channel ini dan video ini Kali ini saya mau membahas mengenai beberapa nama pusaka dan jenis pusaka yang dimiliki Ratu Adil Mungkin kalau pusaka-pusaka ini, mungkin paranormal-paranormal yang lainnya juga memilikinya Dimana pusaka mustika itu adalah pusaka yang terbentuk secara alami dengan membutuhkan proses waktu puluhan tahun, ratusan tahun, sampai ribuan tahun Dimana mustika ini terbentuk secara alami dengan bahan pokok alami Seperti mustika yang ada di batang pohon, itu terbentuk karena terjadinya kematian sel pohon itu dalam jangka kecil Dimana sel yang mati itu terus-terus memadat sampai membentuk suatu mustika Sama halnya di dalam tanah, mustika yang terbentuk secara alami di dalam tanah Itu karena endapan-endapan tanah yang membentuk suatu batuan-batuan yang mengumpul Sehingga membentuk suatu wujud pusaka Dimana pusaka mustika ini sangat digemari oleh beberapa sebagian orang Ada pula beberapa orang yang menggembari dengan mustika-mustika yang berhodam Dan kali ini saya mau bahas nih 15 mustika kepunyaan Ratu Adil Yang mau saya beritahukan kepada kalian semua Dimana Ratu Adil memiliki beberapa mustika Banyak mustika dia miliki Tapi beberapa saya bocorkan Yang pertama Ada mustika ular Mustika ular ini Biasanya terbentuk secara alami Oleh Bagian ular itu sendiri Dan seringkali itu disisik Di atas kepala sisi Tertutup sisi Atau di samping kadang juga bisa Dimana mustika ular ini memiliki beberapa fungsi Saya hanya menyebutkan sebagian saja Mustika ular berfungsi untuk mengobati racun ular atau bisa ular Dan yang kedua Mustika ular dapat memanggil ular-ular di area itu Contoh mustika ular di rumah kosong Mustika ular di rumah kosong itu Dia bisa dan mampu Memanggil ular-ular Yang ada di rumah kosong itu Yang kedua Adalah mustika buaya Mustika buaya ini Biasanya juga terbentuk secara alami Dari organ buaya itu sendiri Mustika buaya ini Memiliki fungsi juga bisa untuk Memanggil buaya-buaya di suatu tempat Contoh Anda mendapatkan mustika buaya Di rawa-rawa yang banyak buayanya Dengan mustika buaya itu Anda dapat memanggil buaya-buaya yang ada di rawa itu Dan biasanya keberadaan mustika buaya ini Ini sebagai simbolis bahwasannya tidak jauh dari tempat itu Sebenarnya terdapat Terdapat suatu istana buaya Yang ketiga Yang ketiga Mustika kebal Mungkin untuk kali ini Anda semua tidak heran ya Dengan mustika kebal Segala jenis bentuk mustika kebal Itu fungsi utamanya Itu sebagai Kekebalan tubuh Membuat si pemiliknya menjadi kebal Entah kebal Jotosan Entah kebal Senjata api Entah kebal Senjata tajam Yang keempat Mustika Banaspati Mustika Banaspati ini Mengandung unsur Api Intisari api Jadi Mustika Banaspati ini Membuat Anda memiliki Kekuatan api Dan bisa digunakan penyerangan dengan kekuatan api Yang kelima Mustika lintah Mustika lintah Itu Dengan kodam berwujud lintah Atau Rerespo Biasanya Digunakan sebagai antiseptik Atau lebih tepatnya Antibiotik Pengobatan Lalu yang ke enam Mustika Pengasian Segala jenis Mustika Dengan kodam Pengasian Itu Fungsi utamanya Sebagai media Pengasian Untuk Memikat Lawan jenis Untuk Menimbulkan Rasa kasih Kepada Lawan jenis Ataupun Kepada Sesama Orang-orang Lalu yang ke tujuh Itu Ada Mustika Ikan Mustika Ikan ini Memiliki Juga Beberapa Manfaat Tetapi Salah satu Manfaat Dari Mustika Ikan Itu Bisa Mengumpulkan Ikan-ikan Atau Memanggil Ikan-ikan Yang kedelapan Itu Ada Mustika Welut Putih Atau Belut Putih Mustika Belut Putih Ini Adalah Mustika Yang Mampu Membuat Si pemiliknya Menjadi Transparan Seakan-akan Menghilang Tidak Kelihatan Entah Ada syarat Tertentu Mungkin Contohnya Ada Maling Ketika Dia Menyentuh Air Atau Masuk Kedalam Air Dia Hilang Sebenarnya Maling Itu Tidak Hilang Maling Itu Ada Di Dalam Air Dia Tetap Berenang Tetap Ada Dalam Air Dia Tetap Bergerak Di Air Hanya Saja Gelombang Airnya Itu Tidak Bisa Dilihat Di Alam Nyata Karena Air Yang Bergelombang Itu Adalah Wujud Gaib Air Itu Tetapi Sebenarnya Secara Roh Orang Itu Tetap Berjalan Orang Itu Tetap Ada Itu Salah Satu Contoh Manfaat Dari Mustika Bulut Putih Yang Kesembilan Mustika Mata Entah Mustika Mata Buaya Mustika Mata Harimau Segala Bentuk Mustika Mata Itu Sebenarnya Fungsi Utamanya Untuk Mengintai Dengan Mustika Itu Pemiliknya Bisa Mengintai Menggunakan Mustika Itu Yang Kesepuluh Ada Mustika Manigajah Mustika Manigajah Ini Biasanya Digunakan Untuk Membuka Aura Entah Aura Diri Ataupun Aura Dagangan Atau Waru Sehingga Orang Orang Itu Lebih Terpanggil Karena Auranya Terbuka Yang Kesebelas Ada Mustika Jalas Sutra Mustika Jalas Sutra Itu Dipergunakan Untuk Pemikat Mustika Yang Dipergunakan Untuk Memikat Lawan Jenis Lalu Ada Juga Yang Kedua Belas Itu Adalah Mustika Lampor Mustika Lampor Mampu Membuat Cahaya Api Seperti Cahaya Lilin Menerangi Jalan Bukan Hanya Itu Saja Ada Juga Yang Ketiga Belas Ada Juga Mustika Penglaris Segala Jenis Bentuk Mustika Penglaris Fungsi Utamanya Untuk Bahan Atau Media Penglaris Yang Ke Empat Belas Ada Yang Namanya Mustika Panguripan Mustika Panguripan Ini Fungsi Utamanya Itu Untuk Mengobati Mengobati Penyakit Mengobati Luka Mustika Panguripan Yang Kelima Belas Ada Mustika Antabuga Dengan Fungsi Utamanya Itu Untuk Amblas Bumi Untuk Berjalan Di bawah Bumi Sekian Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Dengan Klik Like Dan Subscribe Video Ini